Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kabupaten Moro Jambi. Dalam kesempatan itu, Al-Haris berharap Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa bisa amanah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus menyaksikan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Desa Kabupaten Moro Jambi di Gedung Serbanguna Kabupaten Moro Jambi, Rabu 19 Juni 2024. Al-Haris mengatakan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Moro Jambi oleh PJ Bupati Moro Jambi, merupakan pengukuhan kedua se-Indonesia setelah Bogor. Al-Haris mengukuhkan bahwa perjuangan para kades di tanah air tidak sia-sia sehingga merevisi undang-undang masa jabatan Kepala Desa. Ia juga berpesan kepada kades yang dikukuhkan agar mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Pergunakanlah dana yang ada sesuai dengan ketentuannya. Gubernur Al-Haris juga menjelaskan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota se-provinsi Jambi memberikan perhatian besar untuk terus mendorong keberdayaan, kemajuan, dan kemandiran desa melalui berbagai program pembangunan yang dialokasikan bagi desa. Setelah pemerintah mengesahkan undang-undang repisi undang-undang masyarakat Kepala Desa dan ini setelah Bogor, ini Jambi yang kedua. Kita berharap memang yang lain akan mengikuti menurut Jambi ini. Kenapa? Ada kepastian hukum dari kades yang akan habis masa jabatannya dan mereka nyaman karena kalau tidak dipercepat nanti banyak orang yang bisa untuk berom-rom. Nah, maka ini penting saya kira sehingga kades nyaman dalam pekerja apalagi yang akan habis masa jabatannya. Ya, terima kasih para pemerintah. Alharis berharap Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa bisa tetap amanah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan senantiasa memperdomani peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Pekal menerima berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat desa untuk peningkatan kualitas pembangunan desa serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.